pemasangannya cenderung mudah seperti tenda-tendaki lainnya kalau di dalam tenda ini kita bisa berdiri biasanya ada orang tuh yang nyari tenda-tenda yang bisa berdiri gitu buat sholat dan juga lalu-lalang di dalam tendanya enak gitu nah tenda ini memenuhi keinginan itu gitu jadi ini versi warna oranye ini pertama kali masuk ke Indonesia untuk tendaki NSM-6 tendaki NSM-6 dan tendaki NSM-4 akan segera hadir di rear outdoor Hai teman-teman petualang balik lagi sama gua Andrian gua Ibnu kita kali ini coba ngereview atau ngeulas salah satu tenda dari tendaki yang serisnya terbaru NSM-6 tenda kapasitas buat 6 orang bisa dilihat disini ukuran packing tenda ini panjangnya 58 cm dia diameter lipatannya itu diameter bulatannya 16 cm dia punya berat di 6,2 kg nah tenda ini cocok buat teman-teman kalau mau camping yang berkelompok ataupun keluarga yang anggotanya lumayan banyak bisa buat sampai enam orang gitu nah sekarang kita coba buka dulu isi packingan ini ada apa aja nah tenda ini kantong tendanya cukup enak kenapa karena dia ada stopper plus tali jadi kalau mau nguncinya tinggal gini aja terus diikat terus juga disini dia ada buat pressnya jadi kalau teman-teman mau masukin atau mau packing tenda ini biasanya kan agak beda nih eh antara tenda baru dengan tenda sudah dipakai kalau baru lipatannya masih enak masih kecil biasanya kalau lipatannya masih kecil masih buat dimasukin ke packingannya tuh gampang tapi ketika udah dipakai biasanya dia agak melebar tapi kalau dengan dengan kantong tenda yang ini kalaupun teman-teman packingnya agak besar nggak terlalu takut buat masukinnya dia masih besar banget tuh bisa masuk terus nanti tinggal di press buat lebih kecil lagi seperti biasa nih ada tali packing buat ngegulung tenda ini terus ini premnya nah untuk nsm-6 ini dia punya prem dengan dua ukuran yang ini yang kecil agak kecil bukan agak kecil ini ukuran 9,5 mili ini buat tanopi atau depannya nah ini buat prem utama ini pakai ukuran 11 mm terus selain itu tali packing terus ada prem ini juga ada otternya nah otternya itu biasanya langsung ada nempel tali krusik ini dari setiap ujung auto setiap bagian potter itu tadi langsung nempel disini jadi kalau beli tenda baru tuh udah ada talinya plus gailen dia udah ngikat disini jadi jangan khawatir nggak ada talinya ya langsung nyangkut di tenda ya kak nah terus ini ada pasaknya sudah otomatis ada pasak lah ya kak ya sudah pendak iyalah apalagi tenda baru bener nah ini pasak-pasaknya masih pakai pasak besi stainless ini ada sekitar 17 species oke sekarang kita coba berdiriin ya NU ya biar let's go jadi temen-temen kalau berminat sama tenda ini kita coba berdiriin temen-temen bisa tonton terus ya bisa bisa tonton terus sampai selesai video ini yuk kita kita coba berdiriin let's go jangan lupa kalau mau pasang tenda atribut-atributnya dimasukin dulu tonton tenda biar nggak hilang sana NU nah paling enak langkahnya apalagi buat masang tenda besar kayak gini pertama-tama kita pasak aja dulu pasang-pasak di setiap ujung-ujungnya agak miring ya tarik mundur lagi terus NU sini tip oke kita pasang-pasak di setiap ujungnya di ring ini besi ring ini lagi dipasang pasang tarik NU tarik NU tarik NU tarik terus temen-temen kalau pasang tenda usahakan renggangannya itu cukup kencang ya antara sisi satu ke sisi yang lain ya antara ujung ke ujung tuh agak renggang ini ini seperti nah untuk tendaki NSM ini pemasangannya cenderung mudah seperti tenda-tendaki lainnya kita bisa pasang kerennya dulu di ujung aja dibentangkan semua ini juga tetap penting masukin besi ini yang ada di ujung tenda dirinya terus cantelkan satu dulu dari dari di di Ya Dorong Sip, dorong dirikan Dirin Nah Tinggal santelkan Terus action Eh karena tenda kapasitas 6 Gue minta bantuan Ibnu Karena cukup PR Kalau sendiri Oke Sip Sudah tegak beririn Nah Begini Penampakan Innernya Udah kokoh banget juga ya Kelihatan banget Gede Tendanya Nah Temen-temen Bisa dilihat Gini penampakan Inner dari NSM 6 Dia punya frame yang besar 11mm Jadi Kokoh Walaupun Untuk Tenda yang Yang besar Dia tetap kokoh Karena premnya juga besar Terus Spesialnya Disini ada Disini ada Ada mesh Atau jaring Biasalah Buat sirkulasi Udara Karena apa Yang mesh di depan ini Hanya setengah Pintu Oke Sekarang kita lanjut Pasang Potternya Atau bagian luar Dari tenda ini Tarik 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 yang satu Nah Untuk Koternya Temen-temen Bisa bedain Kalau yang Depannya itu Ada ini ya Ini buat Prem Kanopinya Nanti Jadi Bedain Depan Sama Belakang Nah Setelah Posisinya Enak Posisinya Pas Kita pasang Tali yang ada Di dalam Innernya Tiap Ujung Eh Tiap ujung Potter ini Ada Talinya Tiap bagian ya Jadi ada Empat Tali Jadi Masing-masing Prem Diikat Koter Kalau Sudah Ditali Baru Kita Masukkan Prem Kanopinya Kanopinya Sini Nok Ini ya Yang garis Biru ini Ini ada Lubangnya Buat Prem Kadang ada Yang bingung Ini Prem Satunya Lagi Buat Apa Tidak 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 keluarin nuk kremnya nah nah kalau udah masukin lagi besi yang di sininya balik lagi ujungnya ke ujung lagi oke selanjutnya kita pasak lagi kalau pasak kotor itu enaknya atau patokannya dari belakang nah kasih jarak kasih jarak sekitar 5 atau 10 cm dari krem dan posisi pasaknya gini jadi dia kalau ketarik dia nahan pasaknya dan pastikan ini sampai ke bawah yang ujung sininya pastikan sampai ke bawah belakang lagi jadi ada jarak nih ke sana ya kan karena ini bentuknya kanopi yang nggak full seperti biasa teras atau vestibul dia harus narik pakai tali ini pakai tali prusik ini oke akan ke bawah pasangnya nah kita pastikan ini kencang lalu tali yang di samping juga sama kita pasang terima kasih 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 menggunakan polyester T2110 ripstop jadi PU-nya udah 3000 dan enaknya ini ripstop ya ripstop tuh cenderung lebih tahan terhadap air dan usianya lebih panjang dibandingkan yang gak ripstop gitu terus frame-nya, frame-nya yang depan ini 9,5 mili yang utamanya dia pakai 11 mili nah untuk pasaknya pasak stainless, pasak besi stainless lalu talinya, dia ada 5 tali, plus guyland nah terus di samping juga dia ada jendela yang bisa tutup buat sirkulasi udara, nah ini tembus mesh-nya otor punya mesh inner-nya juga punya mesh jadi udara bisa langsung keluar masuk disini nah untuk jendela ini ada 2 kanan dan kiri setiap sisinya ada ada jendelanya kita coba masuk ke dalam nah bentuk tenda ini kan gini ya doom keong gitu setengah lingkaran jadi dia enak kalau digunakan di tempat-tempat yang kadang camping ground gitu ataupun tempat camping yang agak sempit tapi kita pengen kapasitas gede beda sama tenda-tenda yang depannya full festival biasanya lebih panjang dan makan tempat gitu kalau ini enggak dia kapasitasnya gede tapi jarak buat space buat tempatnya tuh enggak terlalu besar nah untuk alasnya ini juga sama biasa pakai terpal atau PE dan ya ini cenderung lebih tahan air walaupun ya memang untuk tenda-tenda yang pakai terpal ini agak berat ya untuk bobotnya terus terpalnya juga lumayan tinggi ada sekitar 15-20 cm jadi kalau air nyiprat air ngalir dia masih bisa nahan nah di pintu NSM 6 ini dia ada 2 pintu yang setengah jadi jaring sama full polyester nah jadi bisa bisa dibuka juga buat udara kayak gini bisa juga ditutup jadi kalau teman-teman pengen udara full ventilasi samping dibuka kanan-kiri pintunya juga dibuka udara full keluar masuk tapi dari serangga ataupun dari binatang-binatang aman oh ya lupa satu lagi seperti biasa produk-produk pendaki itu seluruh jahitan otternya atau plisitnya itu pasti di seal jadi ada lapisan coating atau lapisan seal ini buat buat ngejaga air yang masuk ke jahitan nah disini semua di seal yang untuk jahitan otternya ya jadi aman tuh nah ini yang saya bilang space antara otter sama inner biar gak nempel atau rembes ketika hujan ini masih ada jarak bahkan bisa ditarik lagi kalau mau jaraknya 3-4 jari jadi enak buat saat hujan gak nempel air gitu gak langsung basah ke innernya juga nah seperti saya bilang tadi tingginya di 170 cm ini teman-teman bisa lihat saya bisa berdiri disini nah jadi yang mau pakai tenda ini bisa sholat ataupun lalu-lalang dengan lalu-lalu asa lah karena tingginya 170 cm gitu terus untuk luasan luasannya ataupun ukurannya bisa dilihat buat saya jauh masih masih bisa masih luas banget apalagi kalau misalnya teman-teman barang gitu aman lah kita bisa berjejer disini tapi depan ataupun belakangnya ini masih bisa dipakai buat barang terus tetap disini juga ada pocket ada kantong masing-masing kanan-kiri ada dua di atas juga ada gantungan biasa gantungan lampu tenda nah kayak gitu untuk spesifikasi dan ukuran tenda key nsm-6 yang versi warna oran jadi ini versi warna oran ini pertama kali masuk ke Indonesia untuk tenda key nsm-6 biasanya tenda ini banyak diminati untuk teman-teman yang kelompok gitu yang banyakan lah kalau mau camping atau naik gunungnya karena kapasitasnya muat sampai 6 orang untuk teman-teman yang merentalan juga biasanya banyak yang pakai ini yang sewa-sewa tenda nah biar lebih jelas bagaimana besarnya tenda ini ukurannya kita bisa bandingkan sama tenda nsm-4 yang udah Ibnu pasang Nuh udah pasang aman bisa dilihat sendiri tuh nah itu tenda nsm-4 teman-teman bisa lihat perbandingan ukurannya oke oke next kita coba ulas tenda itu sekarang cukup dulu oke itu dia tadi penjelasan dari Kandri terkait spesifikasi dari tenda key nsm-6 nah buat teman-teman yang berminat sama tenda key nsm-6 dan tenda key nsm-4 akan segera hadir di rear outdoor teman-teman bisa dapatkan tenda ini di toko flannya rear yaitu ada di rear Cikampek rear Kerawang dan rear Sadang Purwakarta oke kalau teman-teman yang ada di luar daerah teman-teman juga bisa dapetin tenda ini jangan khawatir teman-teman bisa dapetin di marketplace rear outdoor nanti linknya ada di deskripsi kita kasih oke itu aja mungkin kalau teman-teman suka sama video ini teman-teman boleh kasih like kalau teman-teman gak suka teman-teman boleh dislike nah kalau teman-teman taran atau komentar terkait video-video kita teman-teman bisa taruh komentarnya di kolom komentar yang udah kita siapin jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman selalu update dapat updatean terbaru dari video-video rear outdoor sekian video ulas bareng ala rear outdoor sampai berjumpa di konten-konten rear outdoor selanjutnya gue Ibnu gue Andrian kita berdua pamit undur diri rear outdoor temannya petualang